selamat datang kembali di channel saya silakan bagikan ke teman-teman yang lain mudah-mudahan bermanfaat kalau misalkan ingin menuliskan pertanyaan atau hanya sekedar menanggapi video ini silakan tuliskan di kolom komentar yang tersedia baiklah kita akan mulai saja yang pertama kita masuk ke halaman website pintar.kemenag.co.id kita klik pintar.kemenag.co.id kemudian setelah masuk nanti ada tombol atau ada link untuk membuat akun kita tunggu sebentar masih loading oke sekarang sudah mulai terlihat halamannya kita scroll ke bawah oke oh iya ada di bagian paling atas di sebelah kiri disini klik masuk nah disini nanti kita akan melihat belum memiliki akun pintar buat akun kita klik buat akun kemudian nanti kita akan diminta untuk mengisi bagian-bagian yang kita perlukan nah setelah muncul seperti ini yang pertama kita lakukan adalah pilih jenis user disini ada dua pilihan ada ASN kementerian agama ada non-ASN nah disini saya pilih non-ASN karena kebetulan bukan ASN kementerian agama kita klik non-ASN lalu kita masukkan foto profilnya nah kita buka seperti ini kita pilih choose file pilih file cari di lokasi mana kita menaruh foto kita yang akan kita unggah ini oke nah berikutnya setelah kita pilih tinggal dekat klik simpan nah ini sudah ter upload kemudian kita masukkan nomor nick dan nama lengkapnya sekarang kali ini saya akan mendaftarkan akun milik istri saya yang juga mengajar di madrasah jadi kita masukkan oke setelah kita masukkan nomor nick dan nama lengkap juga alamat email kita masukkan password nah disini ada password yang disarankan tapi kita juga boleh mengetikannya sendiri dengan ketentuan nanti yang akan muncul disini standarnya biasanya adalah minimal 8 karakter dan biasanya adalah kombinasi antara huruf angka dan simbol kita masukkan passwordnya klik saya bukan robot kemudian klik daftar oke oh disana ada keterangan ternyata oh ada kesalahan ini harus terdiri dari 16 angka oke kita cek lagi oh iya kelebihan ini kelebihan angkanya oke kita ulang lagi klik daftar oke selamat anda berhasil kemudian setelah berhasil kita akan login dengan akun yang sudah kita buat tadi kita masukkan nick kita karena kita memilih menggunakan nick kebetulan mendaftar kesebagian non-ASN kita masukkan nomor nick kita kemudian setelah itu kita masukkan password nah untuk memudahkan kita klik remember me supaya ketika berikutnya kita akan langsung di apa namanya dimunculkan username dan passwordnya kita tinggal klik masuk oke sekarang kita klik masuk oke kita sudah ada sekarang masuk ke halaman pintar kemenak nah untuk ikut pelatihan kita pertama harus melengkapi profilnya dulu nah disini ada pangkat kita pilih pangkat nah untuk ini mungkin hanya untuk apa namanya untuk PNS atau ASN kita bisa lewati ini jabatan juga bisa dilewati agama silahkan pilih agama kemudian status kawin ada tiga pilihan menikah tidak menikah atau duda janda dan status pegawai disini kita pilih untuk yang non-ASN kemenak kita pilih non-ASN kalau yang ASN silahkan pilih ASN kalau non-pegawai ada pilihan non-pegawai disini pilihan yang lainnya ada empat pilihan disini ASN kemenak non-ASN kemenak ASN non-kemenak atau non-pegawai kita pilih misalkan disini non-ASN kemenak kemudian kita tuliskan instansinya atau unit kerjanya misalkan buat istri saya bekerja ini adalah ini ini instansinya berarti kemenak kemenak tempat tugasnya di MTS sudah jenis kelamin kita pilih kemudian kita masukkan tempat tanggal lahir lalu pilih provinsi scroll kebawah kita tempat Jawa Barat oke pilih kabupaten kita pilih kabupaten Cirebon kemudian disini kecamatannya dan kelurahannya kita pilih saja nah kemudian setelah itu tinggal dilengkapi alamatnya lalu masukkan juga nomor HP sudah itu tinggal klik simpan perubahan oke nah disini data belum terisi lengkap karena tadi mungkin jabatan dan pangkatan jabatan belum diisi boleh kita pilih saja untuk pangkat kita pilih ahli pertama untuk S1 biasanya pangkatnya adalah ahli pertama jabatannya guru kita cari guru oke sesuai dengan ininya ya mata pelajaran yang liampu misalkan disini guru bahasa inggris sudah terisi semua kita klik simpan perubahan oke sudah profile sudah di update nah berikutnya adalah untuk mengikuti pelatihan kita tinggal klik pelatihan disini nah kemudian nanti kita akan menemukan banyak sekali pelatihan yang bisa kita ikuti disini ada beberapa yang sedang berjalan yaitu ini pelatihan inklusi pada madrasa atau sekolah pelatihan penelitian tindakan kelas lalu juga ada pelatihan lesson study pelatihan pelayanan publik dan seterusnya nah ini ada beberapa pelatihan yang bisa kita ikuti ketika kita melihat untuk pelatihan ini untuk mengikutinya bisa kita klik salah satu misalkan disini pelatihan tindakan penelitian tindakan kelas PTK kita klik disini klik lihat selengkapnya kemudian nanti disini kita akan melihat halamannya seperti ini ada tombol daftar pelatihan bisa kita klik daftar nah ini kebetulan pendaftarannya sudah ditutup jadi kita tidak bisa klik ini kalau tidak salah deadline nya itu adalah beberapa hari yang lalu sekarang tidak ada tidak ada yang membuka pendaftaran akan dibuka lagi beberapa minggu ke depan kalau tidak salah setelah pelatihan-pelatihan ini yang sedang ada sekarang selesai nanti akan dibuka lagi nah nanti kalau sudah mengikuti kita tinggal bisa mengeksplore pelatihan itu di dalamnya ada modul pelatihan yang harus dikerjakan kemudian tugas-tugas modul yang harus dibaca kemudian juga tugas-tugas yang harus dikerjakan ini review nya sekilas tentang salah satu pelatihan yang bisa kita ikuti disini ada seksion 1 pendahuluan selamat datang kemudian bagian 2 seksion 2 nya kelompok dasar ada 2 1 modus beragama dan ponsel setelah selanjutnya sampai ke kelompok inti nah nanti kalau sudah selesai nanti akan muncul sertifikatnya dan untuk mengikuti grupnya di telegram kita bisa scan QR code ini nanti kita akan langsung diarahkan ke grup telegram nya baik itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini tentang cara mendaftarkan akun dipintar kemenang sampai jumpa dengan saya di video video berikutnya mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa subscribe channel ini klik like dan bagikan ke teman-teman yang lain mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh storyblocks storyblocks audio selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati